Intro Terima kasih Mirsa dan Masih bersama kami di seputar Bali Keberadaan bahasa Bali sebagai identitas daerah Bali Dewasa ini dinilai kian terdegradasi Pengaruh kemajuan teknologi dan media sosial saat ini diduga menjadi salah satu penyebabnya Penggunaan bahasa Bali di kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada orang dewasa dan nasia Anak-anak sekolah sudah tidak terbiasa menggunakan bahasa Bali sebagai bahasa kesarian Ketua aliansi peduli bahasa Bali, Suka Ardi Asa menjelaskan Generasi muda saat ini sudah meninggalkan keberadaan bahasa Bali Hal ini menjadi kekhawatiran bersama Mengingat keberadaan bahasa Bali merupakan cikal bakal budaya Bali Sehingga bila bahasa Bali lenyap, kebudayaan Bali yang sudah tersor tersebut sulit bertahan Dengan dikeluarkannya peraturan gubernur nomor 80 tahun 2018 Diharapkan keberadaan bahasa Bali bisa dibangkitkan kembali Dan mulai dicintai oleh generasi muda Hal lain yang turut mempengaruhi eksistensi bahasa Bali Adalah kemajuan teknologi informasi yang membuat generasi muda Contoh lebih asik dengan gawainya dibandingkan berinteraksi dengan sesama Anak-anak sudah mulai meninggalkan bahasa daerahnya Tentu ini menjadi kekhawatiran kita bersama Karena ke depan, karena bahasa Bali adalah akar dari kebudayaan Bali Jika penuturnya sudah hilang Orang yang boleh seharikan sudah hilang Maka kebudayaan Bali akan berangsur-angsur Nah tentu ini tidak ingin terjadi Sehingga Pak Wapak Gubernur melalui peraturan Sesungguhnya adalah bagaimana mengerim Agar anak-anak khususnya generasi muda Mulai mencintai, mulai menggunakan bahasa Bali lagi Sebagai akar dari kebudayaan Bali PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Imade Sudiarba tak menamping hal tersebut Bahkan di bulan bahasa kali ini Beragam kegiatan dilakukan untuk membangkitkan kembali penggunaan bahasa Bali Kedepan sinergi antara pemerintah dan generasi muda Patut disambut upaya-upaya pemberdayaan Agar generasi muda semakin cinta Dan mampu memaknai bulan bahasa Bali Dengan memahami teks-teks warisan leluhurnya